Maafin aku ya Bu ya, kalau aku ngerobek luka yang sudah sembuh. Seharusnya udah kita pendam jauh-jauh, dalam-dalam udah gak terlalu lagi. Like, comment, dan share ke temen-temen kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OK. Itu Mama. Sayang. Din. Kamu jadi ke Sumateranya? Kapan? Aku ikut dong, Mas. Coba tinggalin. Rena gak bisa ikut saya, Mama kan kerja. Rena juga masih kecil, nanti kenapa-napa di sana bahaya lho. Iya, Rena. Mama kan kerja. Nanti Rena sama Om Baik aja ya. Kayak rencana kita, kita camping. Mama, bolehkah aku ikut camping? Sama Om Baik, nantinya di Villa Puncak. Boleh kan, Mas? Enggak, Sayang. Saya mau pergi. Rena di rumah ya, ditemenin sama Icu sama Mistiki. Ya? Rena, nanti Opa sama Oma juga akan sering ke sini kok. Namun yang Rena main, ya? Jadi aku gak boleh ya, Ma? Walaupun nanti, Mas camping. Ada Oma sama Oma. Dengan ke sini juga. Semua boleh kok ikut. Dia rame-rame. Bukan, Ma. Kalau tahun baik, semuanya boleh ikut. Rena sekarang juga. Enggak, Sayang, gak boleh. Dengerin Mama ya. Denger Mama ngomong apa. Rena di rumah aja selagi Mama pergi. Rena gak boleh kemana-mana. Bisa, Rena. Ya udah, Rena. Nanti kapan-kapan aja kita campingnya. Yah, pas lagi bisa aja. Kan Rena harus nurut. Ingat, harus nurut sama Mama, kan? Baik. Harapku aja yang bilang ke Mama. Kalau baik yang bilang. Nanti Mama sedih lagi. Mau bikin Mama sedih. Kalau belah-belahnya, gak apa-apa kau, Ma. Aku tetap bikinnya aja. Ditemenin Anjo sama Miss Kiki. Ya Allah, Rena. Rena. Nurut, Nak, sama Mama, Nak. Jangan bikin Mama nambah pikiran lagi. Mama juga gak tegas sekeras ini sama kamu, Rena. Tapi memang gak mau kamu dekat-dekat terus sama Nino. Karena dia akan mengambil kesempatan. Yaudah, kalau memang gak bisa, nanti aja kapan-kapan ya. Kan Rena harus nurut. Oke. Din. Rena. Papa sama Oma dan Dedekesya pulang dulu ya. Mau baik pulang ya. Assalamualaikum. Daaah. Rena. Papa pulang dulu ya. Sama Oma dulu. Sama Oma dulu. Sama Oma saya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Masuk. Maaf Pak. Ini merupakan berkas-berkas terkait dengan kasus yang sudah kita ambil, yaitu kasus KDRT yang sudah masuk dalam list kita. Saya akan memenangkan kasus ini. Saya akan membela kasus ini sampai selesai. Dibayar atau tidak, saya akan membela hak perempuan ini. Agar semua laki-laki tahu, hanya pengecut yang melakukan kekerasan kepada perempuan. Khususnya... KDRT. Eh Man, kalau diperhatiin, Pak Amar perhatian banget ya kalau kasus rumah tangga. Padahal bisa dibilang bukan kasus yang besar sih KDRT itu. Nah itu dia. Padahal banyak banget kasus-kasus besar lainnya yang ngantri buat ditangani Pak Amar. Oh, atau jangan-jangan ada historinya nih Wan. Kenapa Pak Amar tertarik banget dengan kasus KDRT? Ya, ya, ya. Bisa jadi sih. Tapi gini lho. Kalian berdua bisa gak sih? Fokus sama kerjaan kalian tanpa ngibahin orang lain. Apalagi yang kalian ngibahin itu adalah bos kalian sendiri lho. Jadi saya minta kalian mending balik ke meja kalian masing-masing, fokus sama kerjaan kalian. Karena kasus KDRT yang sekarang kita handle, sepertinya akan jadi prioritas. Oke? Saya harap kalian bekerja, fokus sama kerjaan kalian. Oke? Oke. Siap. Jadinya gimana? Saya udah periksa sama tempat, Pak. Udah saya berantakin semua. Tapi tetep belum ada yang ketemu. Malah keburuk pergok duluan. Untung saya masih bisa kamu. Ya terus sekarang gimana? Saya usahain lagi, Pak. Ingat ya. Kamu harus terus awasin gerak-geraknya dia. Siap, Pak. Saya mau kamu update saya terus. Campurin kondisinya. Dan ingat. Kali ini jangan sampai ketawa. Siap, Pak. Nak. Bu. Masih kerja juga kamu. Tanggung, Bu. Ini soalnya penting banget. Kamu lupa ya waktu ngomong apa sama Ibu? Kalau kamu di rumah, kamu itu waktunya istirahat. Kamu gak akan bawa kerjaan di rumah. Aku udah berusaha, Bu. Cuma memang ini kayak penting banget yang harus aku selesain. Karena kasusnya menarik banget. Emang apaan sih, Naku? Kayaknya urgent banget. Ini masalah KDRT. Tentang... Tentang... Ibu mau tau banget emangnya. Iya. Iya. Jadi... Kasus KDRT istri pertama diusir sama istri kedua. Dan lebih mirisnya suami dari istri pertama malah membela istri yang kedua. Tentang... Maafin aku ya, Bu ya. Kalau aku... Aku ngerobek luka yang sudah sembuh. Yang seharusnya udah kita pendam jauh-jauh, dalam-dalam udah gak perlu lagi. Mak, gak apa-apa. Ibu udah memaafkan semuanya. Karena salah satu obat untuk luka itu yang memaafkan. Dan itu udah ibu lakukan. Iya, kalau kita bicara maaf, mungkin mudah. Tapi untuk mengupakan, aku rasa enggak, Bu. Sama halnya ketika waktu aku pecahin kaca, ingat gak waktu aku kecil? Apakah kaca itu bisa balik lagi seperti semuanya? Iya, Amar. Ibu, ibu ngerti kok. Ibu paham. Gimana perasaan kamu saat ini? Itu makanya aku bilang, kasus ini harus segera aku selesaikan. Dan aku minta maaf kalau aku bawa pekerjaan ini ke rumah. Karena aku harus membelak dari istri pertama ini. Sama seperti ibu yang harusnya dibelak. Yaudah, tapi abis ini, kamu harus segera istirahat. Karena bentar lagi mau sahur, terus sholat subuh. Kamu perlu juga waktu bertidur, ya? Pasti, ibu. Iya, benar. Ibu tinggal dulu, ya? Duluan. Malam, ibu. Malam, saya. Malam, ibu.